Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah destinasi yang memikat hati banyak wisatawan, yaitu Bali G di tepi Denau Toba, Sumatera Utara. Jadi, jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pantai Lumban Bulbul Salah satu yang menjadi tempat favorit para wisatawan ketika berkunjung ke Bali G, Sumatera Utara adalah wisata Pantai Lumban Bulbul. Pantai ini seolah dirancang oleh masyarakat sekitar untuk memperkenalkan budaya Batak karena wisatawan yang berkunjung ke sini akan menemukan banyak sekali ornamen-ornamen tradisional Batak. Keunikan lainnya dari pantai ini adalah memiliki air yang tawar, tidak seperti pantai lainnya yang memiliki air yang asin, karena air pantai ini bukanlah berasal dari laut, melainkan dari Danau Toba. Onan Balerong Jika kalian berkunjung ke Bali G, jangan lupa untuk mengunjungi Onan Balerong. Tempat ini merupakan pasar tradisional yang menjadi salah satu ikon kebanggaan kota Bali G. Sembari berbelanja, kalian bisa mengagumi keindahan enam buah balerong atau rumah adat suku Batak yang berderet di Pasar Onan Balerong tersebut. Kemegahan dan keunikan ukiran serta arsitektur Batak dalam balerong tersebut menjadi salah satu daya tarik yang bisa membuat para pengunjungnya berdecak kagum. Museum T.B. Silalahi Museum T.B. Silalahi adalah museum yang dibangun oleh salah seorang suku Batak, yaitu legend Dr. Tiopan Bernhard Silalahi. Ia adalah seorang jenderal yang dihormati dan hebat pada masanya. Selain menceritakan tentang kisah hidup T.B. Silalahi, museum ini juga menyimpan tentang sejarah dan budaya Batak di Sumatera Utara. Menjadi pusat edukasi serta wisata sejarah, museum ini menyimpan berbagai koleksi budaya Batak. Air Terjun Sampuran Selanjutnya ada Air Terjun Sampuran yang merupakan destinasi wisata alam yang sangat indah di Bali G. Air Terjun ini belum banyak diketahui dan terjama oleh wisatawan sehingga menawarkan suasana alam bebas yang masih alami dan asri. Dihiasi dengan pepohonan yang sangat lebat dan rimbun akan memberikan kesan yang menenangkan untuk para pengunjungnya. Aliran air yang sangat jernih dan sejuk akan membuat siapa saja betah untuk berlama-lama di sini. Pahoda Bukit Pahoda digadang-gadang sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan Danau Toba. Dari sini, wisatawan dapat melihat semua pemandangan eksotis yang disuguhkan Danau Toba tanpa penghalang seperti pohon, bukit, ataupun bangunan. Bukit ini juga memiliki hamparan rumput hijau yang luas sehingga asik dijadikan tempat piknik. Dari semua keindahan yang disajikan oleh Pahoda, salah satunya yang sangat diburu para wisatawan adalah pemandangan matahari terbit atau sunrise, serta matahari terbenam atau sunset. Itulah sedikit gambaran tentang keindahan dan kekayaan Baligie. Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Beritahu kami di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu.